Di awal dulu pikiran kami untuk meyakinkan, wah kalau seperti itu jadi marketingnya BMI, itu sekarang enggak kebalik, adanya nanti kita masih bilang BMI, sama karena bilang BMI Sariah. Karena program ini, sampai kita buat namanya TAPENASGRIA, tabungan TAPENASGRIA itu produknya BBI dan BMI Sariah. Yang sistemnya terbaru, ini baru, fiturnya baru, ATMnya nanti juga ada brandingnya BBI dan sebagainya. Nanti ini produknya, produk ini produk resminya BBI dan BMI Sariah secara nasional. Bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jogja, tetapi secara nasional, resmi. Sampai kita BMI Sariah membuat namanya TAPENASGRIA, itu produk resminya. Nah, kenapa ini luar biasa menurut saya, risiko yang kecil. Karena berarti dengan adanya ini, kita di depan sudah ada kepartian konsumen. Ini yang itu, kalau kita ada kepartian konsumen, berarti ya Pak, sudah ada rencana pembiayaan untuk menyelesaikan semua pihak. Maka pada saat ada pertunjuan KPR tadi, dan ada angkat KPR pembiayaan, maka disitulah dana akan disuplik kepada pihak-pihak yang terkait. Pembeli karena, kontraktor, developer, supplier, dan semua pihak-pihak yang akan melakukan bisnis di sini. Namanya lah, developer akan mengeluarkan S.I. dan demi transfer dari rencana pencairan KPR akan dicairkan kepada pihak-pihak yang terkait. Maka, disitulah ESOP yang akan disusulkan ke BNJ, nantinya, tiap kali ada angkat, tidak boleh uang diterima langsung kepada pihak developer. Tetapi, uang tadi diterima oleh semua pindah yang terkait. Itu rumusnya. Supaya apa? Posisinya adalah KPR itu apa? KPR yang ditairkan di awal, sebelum perubah itu jadi. Sampai 40% di awal. Bahkan, teman-teman, kalau beli rumah di perumahan, sudah akan kredit, akan perbiayaan. Tapi, rupanya kan, nyatikannya kan teriak-terimanya 6 bulan lagi, setahun lagi. Itu developer tidak terima uang banyak, Pak. Jadi, uangnya itu apa? Untuk bangun. Jadi, itu bangun, tidak mau biar. Dari mana? Dari pencairan KPR tadi. Jadi, aja Pak developer itu, untuk bangunnya, tidak pernah pakai uangnya sendiri. Belis, jangan biar. Dari mana? Pertama, dari uang muka konsumen. Untuk apa? Itu penjayaan operasional dan pasur-pasur. Untuk bangunnya, dari mana? Dari pencairan KPR yang di awal, begitu kalian akan penjayaan tadi. Maka dikaitkan 40% di awal. Baru misalnya bertahap terus, sesuai progresnya rumah. Rumah jadi, 100% penjayaannya dibi. Itu, artinya, gak ada dana yang kita keluarkan. Pakai instrumen itu. Artinya, developer itu, sebetulnya, jangan kalian begitu dari pengusaha, hanya pikirannya memutar dibang untuk modal kerja. Ini yang harus diri dari, saya gak pernah ajarin awal bisnis, putar-putar, saya gak pernah ajarin. Yang kita ajarin adalah sistem bagaimana bisa mampu mengatur risiko. Maka yang kita atasi, ini kita ajarin adalah, bagaimana mengatasi mengebut risiko dengan baik. Supaya, teman-teman, jangan tahu yang berburu-buru. Sampai mengalami kerugian, karena kesalahan tadi. Nah, kalau apa terjadi, penjualan dulu ya, betul. Gak ada risiko, apa risikonya? Hampir gak ada. Kenapa ada konsumen dulu? Gak mampu jual kepada orang lain. Gak mampu lagi, padahal jadinya ada developer bagi hasil. Itulah tugas kami nanti, juga gini. Ada proses waktu yang tidak bisa instan. Maka, perhatian ini, kekunya apa? Eh, sudah, kalau sudah ada konsumen, sesuaikan. Mau cash flow, gak ada problem. Mau bertahap, juga gak ada problem. Berarti apa dengan program ini? Sudah ada kepastian cash flow. Berarti apa sudah ada kepastian cash flow. Dari mana kepastian cash flow? Dari rencana penjahiran KPR. Sudah pasti nih, karena ada kepastian penjahiran KPR. Ini yang akan kita lakukan. Setelah itu apa? Baru bersama. Ini negotana legalitas. Setelah itu apa? Akan GPR. Slat, uang masuk ke sini. Gini. Risiko rendah. Dibalik sistemnya. Kalau dulu cari lokasi, baru dijual. Kalau sekarang, mencari seseorang yang bisa, yang dapat pembiayaannya. Dan benar-benar, memang KPR yang layak diberi KPR ini. Dan itu, berarti apa? KPR ini, KPR tadi memang sudah punya reputasi. Minimal 2 tahun. Atau, nanti atas dasar bimbingan dan rekomendasi dari DPI yang bersangkutan mendapatkan fasilitas itu. Nah, tapi namanya KPR tetap buat syarat pecah kategorikan. IMB, konsumennya layak. Itu, oke. Maka pada saat-saat tadi, tau-tau dari Kali Ibu, Pak. Bagi Kali Ibu, Pak. Jangan lakukan selain itu. Maka, Bia minta ke Bank BNI. Lali-lali-lali, untuk terbuat di-check, b-checking-nya. Ada nggak BIA yang pernah ditimadat rapotnya merah atau berapa-berapa? Itulah akan jadi kepal wakil Bapak. Bagaimana yang bersangkutan punya track record yang baik. Itu kan saya ada pelajarannya. Gitu, Mas. Yang tadi? Dan lagi? Kenapa tidak tahu? Kalau saya jadi kontraktor, berarti saya baru tahu teknis. Kan itu? Tetapi kalau jadi developer, saya nggak perlu jadi tahu teknis. Karena developer itu adalah yang paling kuat yang teman-teman harus mampu lakukan adalah management outsourcing-nya. Sebetulnya developer adalah belajar management outsourcing. Apa yang outsourcing pertama? Pemilih tanah. Orang TK-2? Kontraktor. Orang TK-3? Konsumen. Orang TK-4? Sudah. Orang TK-5? Supplyer. Lainnya? Apalagi notaris. Militar. Dan banyak hal. Jadi, apa yang ini apa? Menggabungkan seluruh kekuatan yang ada. Bukankah orang TK yang ajarinmu dari kontraktor. Saya nggak tahu. Karena saya nggak punya keahlian. Biar dia apa? Baru bisa hitung RAB. Baru bisa buat gambar kerja. Wah, memut saya. Enggak ganti duit ini. Memut saya. Lebih baik saya datang ke kontraktor. Hei, kontraktor. Tolong buatkan rumah seperti ini. Tolong buatkan speknya yang borongannya 2 juta. Yang keluarga teat, berakanya apa speknya. Yang penting saya tidak ngomong spek. Yang penting saya mau ngomong spek. Sebilikasi. Ya, pusek. Itu tuh. Apalagi arkitek. Kan itu bukan gambar. Toba. Baik sore. Artinya apa? Tukum datang ke arkitek. Hei, arkitek. Saya punya tanah nih. 5.000 meter. Tolong buatkan yang tipe 36 luas ini. Tipe 40 luas ini. Jumlah unitnya ada. Yang tadi hitung-hitungan sebenarnya tadi. Itulah dikasihkan konstitusi arkitek. Dia akan buatkan set plan-nya. Akan buatkan gambar detail-nya. Sudah banyak. Setelah itu dari gambar. Sudah carilah kontraktor. Kalau kontraktor. Bayangkan basic-nya adalah denis sipil. Maka turun itu berkata. Hei, kontraktor. Ini dulu gambarnya seperti ini. Set plan-nya seperti ini. Tolong saya hitungkan. Berapa biaya fasus dan fasusnya. Tentu tolong hitungkan berapa borongannya. Dengan rumah seperti ini. Tiga ngomong kayak gini. Setelah itu berkata terus. Bagaimana cara bayangnya. Baru itu. Baru. Bagaimana cara bayangnya. Baru datang lagi ke kontraktor lain. Kontraktor lain. Kontraktor lain. Itulah tugasnya di belom berbu. Kalau ibu tadi. Kok malah balik ke kontraktor. Gak kaya bu jadi kontraktor. Susah kontraktor. Kontraktor itu adalah alat untuk memperkaya di belom berbu. Bagaimana cara bayangnya. Bagaimana cara bayangnya. Kasian kontraktor itu. Sumpenya borong dimarahi bukannya. Pakunya jantung, nesu. Tunggu dia. Kawan bedanya boros, parah. Kalau di belom berbual gak borongan naik. Harganya dinaikkan. Kalau gak naik. Malah gak laku. Tuh. Betul kan. Kalau rumah itu mas. Kalau ngomong buk nih harga bergantung. Harganya 100 juta. Setelah dia beli. Coba. Dua bulan lagi naik. Hanya 110 juta. Dua bulan lagi naik. Hanya 120 juta. Selain sekalian datangin. Wari program yang beli. Pertama. Yoto bu. Dulu. Saya bilang tau ini loh. Sekarang harga buahnya udah 120 juta loh. 20 juta loh. Untuk 20 juta loh. Apa yang terjadi buat orang yang beli. Terima kasih mas bapaknya. Pasti. Pasti bilang gitu. Pasti. Coba. Contoh bapaknya ini. Yang tadi. Yang kalau belum tau. Tau-tauan. Mereka datang. Toko bayarnya terlambah. Terus mau laku-laku. Terus dia orang datang berapa. Pak tolong ya. Dijuangkan ya pak ya. Supaya tepuk laku. Dijuangkan ya. Apa? Dijuangkan ya pak. Dijuangkan. Karena terlambat-terlambat bayar. Coba kalau kalian berjumat di bank. Kalau terlambat bayar. Dijuangkan ya. Sita. Dijuangkan. Dijuangkan. Tidak. Dijuangkan. 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 Masalah rumah rumah. Kartu beri banyak. Cashback. Ngapusi. Kartu beri rumah. Banyak sepuluh. Biosak-biosak. Kalau gitu. Kita ngelur. Itu. Itu udah nastok kan. Ya. Di sini. Terus. Di tok-tok. Terbidakkan lagi. Terbidakkan lagi. Terbidakkan lagi. Terbidakkan lagi. Terbidakkan lagi. Terbidakkan lagi. Terbidak. 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 gak kaya artinya apa di proper itu tidak diadari tentang yang bukan siapa on sumai saya mau saya mau runtuh seperti ini karena kalau gak runtuh pasti capeknya sekarang pasti ya maka apa yang diberikan minggu pertama mungkin nanti bukan jenis sekali lah maka minggu pertama pembentukan komodos kelompok bisnis berdasarkan pengetah yang kebakaran di awal materi kora terapunan saya mau di dulu saya gak mau bicara ya Pak pemahaman tentang kelompok bisnis pemahaman tentang sistem bisnis pemahaman tentang implement perbankan maka gak tau-tau bikin semua itu wah malah kacau artinya apa mestinya ibu bisa menilai ini layak atau tidak kalian itu harus punya kemampuan seperti layaknya perbankan marketing para siat yang menilai konsumen itu layak atau tidak saya gak mau merepoti pihak bank karyat sampai datanya dan publik kasihkan bank yakin 5 juta po tapi adanya kalian teman-teman juga punya kemampuan analisa seperti analisnya di abang maka tanpa itu jangan malah nanti biaya misalnya 2-4-3-2 bulan batang kemampuan untuk apa ini gak bahaya ya kalian gak punya kemampuan ini ini kedua pak pembakalan penguasaan mengenai produk-produk marketing apa tadi di abang apa sih abang fungsinya apa sih sistemnya raya apa sih ini proses ini pak karena kuncinya disini Ketiga Pak, yuk Sedangkan coba Persekutemenan mendapatkan konsumen Mungkin tentu, sudah Mungkin berapa? Pak Pak Luli Ini ada kontenasi, ada 100 konsumen Coba Pak Luli belajar kontenasi Dengan teman-teman Dengan BNI dan dia Ini contoh nanti Setelah itu apa terus? Baru evaluasi Apa yang dilakukan itu pertama ini Tentu kerja Pak, cari konsumen dulu Sudah karena itu Dampak mas Kalau kalian punya uang Punya uang masyarakat Dari tanah, teku Nanti tekunya Kecuali sudah tanah kalian Ya sudah langsung Durus izinnya dulu, beres Nanti konsumennya ini Masukkan ke sana, gitu loh Bersamaan itu Dan itu loh, kok kalau kalian Meku tanah, sampe Nanti selalu lama, dan sebagainya Nantilah Kesel deh Artinya apa? Kau sudah punya tanah Tanah sendiri, punya uang sendiri Tidak apa? Tidak apa? Ada tanah segini Berapa ada tanah segini? Berapa ada tanah segini? Berapa ada tanah segini? Berapa ada tanah segini? Berapa uangnya? 9 hektar Berapa uangnya? Mas kalian punya uang gak? Punya uang berapa itu? Baru tanya dulu Gak ada ya sudah, nanti aja Kalau di Asia punya uang 5 amal lihat pak Oke pak, itu rupi Kalau yang terakhir Buka lima Tidak jangan Jangan pakai kutam itu Saya mau itu Kalau gak mau ya Saya juga nanti Artinya tolong Itu ini Karena ini orang banyak Karena ini 2 bulan besar Karena ini rombongan besar Taruh sistemnya harus jalan Harus patuh Kalau ini maunya ini Ini maunya ini Maunya ini Belah-belah Ceteskan Berserabahnya Liput Sekacon Terus Pak Soli Terus Ini step by step Pelajarannya Artinya apa? Ini bersamaan Perdaftaran Bersamaan dengan real aplikatif Realnya Terus Pak Soli Sudah namanya ribu kondumen Peninggian lokasi pilihan Atas dasar evaluasi Pada penduduk Kesebelah Baru kita lihat Lokasinya ini Baru kita lihat Lokasinya yang mana Terus Pak Soli Perentukan pilihan Dan evaluasi Kelayangan Dalam pembelian Yang mungkin Bila akan kabar Berarti apa? Mulai ini Seseorang jari Akan kabarnya Bagaimana Kucing berapa Dan sebaikannya Mulai perbaikan administrasi Menganalisa administrasi Jadi kekuatan ini dulu Kekuatannya apa? Kekuatan manajemen Bukan kekuatan teknis Dan bukan kekuatan Negosiasi tangan sekarang Tetapi sekarang adalah Kekuatan marketing Di awal Kalau tidak punya kemampuan marketing Kita jangan Pakai model lama Tetapi yang akan kita Kekuatan Adalah pakai Fitim balu Kalau kau ingin Ikut lebih lama Besok kalian ikut Pelatihan bayar Untuk TIOB Mulai Sudah Selesai Itu Teori Dinyasai kan Rampuh Pakai Dua belan malam Dua belan malam Dua belan malam Tiga hari Tiap hari Lama tiga hari Tuh Teorinya komplek semuanya Tapi kalau mau komplek Semua di sini Capek Saya ingin benar-benar Teman-teman Dabi Sabar Tapi Dabi Bukan dapat teori Tidak Akhirnya kalian bingung Kecuali Boleh Pak Pak Saya punya uang Tiga menat Ayo Dalam Langsung Gak usah Diku-diku Tak carikan anak Tak cari Muter Seluruh Indonesia Tapi ini Pak Saya hanya mencari Wabang juga Mereka mengerik Bisi Ini kan Mau Mereka Buntain Biaya Itu Terutra Koyang Kadang-kadang Emosi Itu Telepantin Telepantin Tak Koyang Tidak Punya Koyang Ngerik Koyang 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 Kadang-kadang Kadang-kadang Koyang 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 Jangan Telepantin Terus Bisa 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 Ini Terjadi Kadang-kadang Emosi Terutra Tidak 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 Perkembangan Apakah Ini Tidak 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 dan penentuan dengan sudah membuat tutik layar secara matang pembuat tatatan desain rumah ini brosur dan semuanya diajari dia brosur, jalani gaya, set plan, nyaklu, diborong ini semuanya adalah baru setelah itu kek doi tadi kepada pelitahan dengan pilihan pembayaran adalah kes bertahap dengan ketentuan dibayarkan sebagian dan akan berlangsung dengan cara pencahayaan di caranya ngomong berarti ngomong kecil, karena ada rentan uang masuk itu saja jadi pasti ada uang masuk baru apa? pengurusan peribinan dan legalitas tanah dengan penentuan menunjuk yang punya bapak, punya rumah kan? sudah punya mobil belum? sudah punya ikhli belum? satu atau dua? satu jadi rumahnya tiba berapa pak? di persendangku di persendangku satu atau dua rumahnya? satu sabar kan? sudah 30 tahun bekerja rumahnya baru satu semua itu sabar kalau developer tiga ini tani mas yang pojok-pocok dan nanti dijual ya satu kaster ini dan nanti dijual ya kalau tidak perlu dianggai satu anak di protes satu rumah tidak perlu di protes satu satu anak di protes satu kaster lor bisa kalau satu anak di protes satu rumah tidak perlu dianggai tinggal nanti tetet jangan ya untuk anak nomor satu tetet 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 jaman ini jaman ini jaman ini jaman ini jaman itu jaman jaman kalau itu jaman jangan itu tak punya tetangga itu itu jaman jadi itulah artinya kalau lihat pak sepertinya saya berikan lali hilang tanahnya dimana ada katanya di mana ya di lokasi nyancur suka hidung dan nanti lali jadi oke nah itu gak terjadi seperti itu artinya ya ini mas saya sudah bertiga puluh tahun bekerja baru rumah satu sabar saya yakin temen-temennya yang punya punya rumah juga banyak padanya kelihatan sabar lagi ya sabar lagi maka program ini mas ujus yang sampai biar kita tau biarnya pasuk janya bulu terus taruhi nah di sebelah itu pembuatan pembangunan bagian umum dan lain-lain terus semua makhluk harus diikuti dengan tetri dan lain-lain maka aduh gak usahnya ya ini ini biasanya kami selanjutnya kami selanjutnya paling sepanjang lainnya satu kelas kami paling sepanjang tiga puluh empat puluh serta tapi tapi Jadi kalau misalkan kamu langsung sampai 600 Sampai habis 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 Ini ya gini Saya punya pengalaman paham bang Hampir 12 tahun kami yang berbisnis Sebagai paham bang Sekarang saya ada yang tanya Pak bisa gak sih? Kalau saya punya tanah hanya 4.000 mereka jadi Mungkin 10 juta atau 20 juta ya Ini ya gini Saus saya sih tidak ada undang-undang Atau ketentuan untuk menjadi pengembang Dia harus punya 10 unit Harus punya 10 lokasi yang gak ada Ya Tapi punya tanah sampel yang sebetulnya Dia hanya mengembangkan mungkin 2 unit Pak Tanahnya 15-15 Di Potong jadi 2 Kepulitannya 25 juta Dibangun tipe 45 Dia dibangunnya 90 juta 45 lagi 2 Kepulitannya 90 juta Tambah harga pokok Tanahnya sekitar 40 juta Kepulitannya 130 Dijual waktu 270 Alhamdulillah Kali 2 Pak Untungnya mungkin 145 kali 2 Jadi sebenarnya simpel lebih disini Mudah bagi yang mampu Mudah bagi yang bisa Bisa Menurut tadi ada satu teman saya Sahabat saya Adik saya Mas Dandu ya Tadi yang cerita tentang lokasi Beliau di Malang Mudah Ya mudah Pusaha masih mudah 26-27 tahun 10 tahun Dibangkan usaha saya Ya karena Menurut 1 tahun ini Adik kelas saya jauh Simpel segalanya Mudah 90 jutaan Menurutnya Menurutnya Untung 2,1 Kepulitannya Kepulitannya Sampai menurutnya 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 Tapi saya yakin Bahasanya Dalam bisnis Apapun juga Itu betul-betulan Ya Memang betul-betulan Butul ilmu Ya Butul kesabaran Ya Tapi Memang tak apa Tidak ada satupun bisnis Yang itu dijamin pasti Untung Untung Untungnya adalah Seandainya Gak laku pun Tandek masih Ada Didiamkan pun Masih Harganya akan Naik Itu aja Itu aja Itu aja Cadangan untuk kodak kalian Tetapi kalau 650 ribu per bulan Korekso Nyulis kodak Wey Mulai kampong Ngarik Nah Kalau gak bisa Kayak gitu Berarti Mendorong Untuk itu aja Gak bisa Mohon maaf Berterang aja Itu kan Bagian itu apa Paling pindah Terakhirnya Satu bisatu Modal Terakhirnya Terburunya Ya untuk beli rumah Terburunya Ya itu Tetapi Kalau ini kalian gak ikut Program ini Ya tak akan Ya harus Mas modal Dari mana Ngebak-ngebak itu Itu Maka apa Setelah ini pasti Teman-teman akan Kepada Ngebak-ngebak itu Tidak 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 Terima kasih Sayonara Mohon maaf Kalau nanti ada salah kurangnya Mohon dimangkan Tidak Tidak Bambang akhirnya Tanggal 27 Maret 63 Kalau selesai Tolong gini Parcel Ini Tuat Atau yang ketiga Ini pengkunci Pelatihan regular Yang dilakukan oleh Properti lu Indonesia Atau yang menjadi Intra Properti plus 52 Indonesia Pilihan 1, 2, 3, dan 4 Contoh Pelatihan yang dilakukan Training Center Besok angkatan sebelah Tanggal 7, 8, 9 Deseber Di Jogja Selama 3 hari Dari Dari Pertama jam 3 Sampai jam 12 Malam Hari Sabtunya itu mulai dari Jumat Jumat dari jam 3 sore Sampai jam 9, 12 malam Hari 2, hari Sabtu Jam 9 pagi Sampai jam 12 malam Hari Minggunya dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam 3 hari Bayar Bayar orang-orang Bayar yang ikuti yang ini Artinya apa? Mas sekolah itu mahal Ini kesempatan yang harusnya kita terima kasih Dengan beri seharian Sama sebetulnya antara program 8-9 bulan sama yang 3 hari Jogja Hanya bedanya Kalau yang 3 hari di Jogja Itu tiaurinya dirampung ke Abel Tiaurinya dirampung ke Abel Maksudnya dibawa semuanya Tidak bersamaan Dari tiaurinya dahulu dulu Prakteknya Bapak tuh prakteknya Langsung Memang kalau kalian sudah punya tanah Sudah punya uang Memang enak yang itu Bukan yang ini Tetapi bagi yang baru sibuk Dan pelan-pelan Jogja ini juga enak Semuanya enak Tidak ada yang enak Semuanya enak Tergantung teman-teman semuanya Maka Selanjutnya 3, 1, 2, 3, dan 4 Apa selanjutnya Bagi teman-teman semuanya Bagi yang teman-teman Nantinya Ada 1, 2, 3, dan 4 Maka Saya minta waktu Bagi teman-teman Yang hanya mengikuti ini Onggol Nanti boleh pulang-pulang Tidak apa-apa Ya Tidak tahu kok Pasal tidak mengikuti yang nomor Saya yang mau ikuti yang nomor 3, 4 Atau ikuti yang 2 Ya tidak Tidak usah mengikuti terus Dia akan didebut Sesuai dengan rencana Selamat menikmati